Ada saatnya, ketika mulut ini terkunci, tak mampu berkata sama sekali, pada akhirnya air mata yang mewakili, sakit hati itu ketika hatiku dihianati diriku sendiri, hatiku ingin taat, tapi diriku malah sibuk bermaksiat, sampai aku menunda taubat, dan yang paling ku takuti di saat itu, datanglah wafat. Lalu tiba-tiba aku teringat, bahwa Allah selalu melihat, memberiku hidayah untuk bertaubat, dan kembali taat.